Terendamnya kios ayam dan kios ikan di pasar Bungur, kecepatan Tebu Tengah, membuat benda-benda yang ada di sekitar kios muncul ke permukaan air, seperti sampah dan juga benda-benda lainnya. Hal ini sangat dikeluhkan pedagang dan pengunjung pasar. Bahkan akibat aroma tak sedap, tak jarang banyak pembeli menutup hidung saat membeli barang dagangan. Bukan hanya itu, tempat sampah di sekitar lokasi pasar juga kurang memadai, sehingga banyak pedagang yang menumpukan sampah di setiap sudut pasar. Salah satu pedagang, IEL berharap pemerintah Kabupaten Tebu, pengevaluasi pengakutan sampah, karena masalah ini mempengaruhi omset. Biasa petugasnya kapan ngambik, Pak? Ngambiknya pagi, sore numpuk lagi, pagi damik, bau.